Korban kecelakaan berhak mendapatkan santunan dari asuransi PT. Jasara Harja. Jasara Harja sendiri merupakan perusahaan BUMN yang bertanggung jawab mengelola asuransi bagi setiap pengguna jalan seperti penumpang angkutan umum, penumpang kendaraan pribadi, serta pejalan kaki. Ada sejumlah kategori korban kecelakaan yang berhak menerima asuransi dari Jasara Harja. Siapa sajakah yang berhak mendapatkan santunan dari Jasara Harja? Jasara Harja menyediakan dua jenis asuransi, yakni asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga. Asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum diatur sesuai Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Asuransi ini berlaku bagi penumpang kendaraan yang terlibat kecelakaan. Sementara, asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dada bantuan ini ditunjukkan untuk orang yang terlibat kecelakaan tapi bukan penumpang kendaraan. Nominal santunan yang dibayarkan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan diatur berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP 15-PMK 010-2017 Sementara itu, pengguna jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas juga berhak mendapatkan santunan. Besarannya diatur dalam keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP 16-PMK 010-2017 Terima kasih telah menonton! Terima kasih toterte! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton